Pemirsa dua orang pria meninggal dunia setelah tenggelam dan terseret arus saat melakukan syuting atau pengambilan gambar di lokasi wisata mangrove di Bintan, Kepulauan Riau. Pengambilan gambar dilakukan untuk kebutuhan media sosial bersama dinas pariwisata Bintan. Kecelakaan yang mengakibatkan dua orang anggota komunitas generasi pesona Indonesia atau Genpi Bintan ini terjadi di lokasi wisata mangrove park, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk, Sebong Bintan, Kepulauan Riau. Kecelakaan berawal dari dua perahu menyusuri kawasan mangrove untuk pengambilan gambar dokumentasi bersama dinas pariwisata Bintan. Salah satu perahu yang ditumpangi tiga orang terbalik mengakibatkan ketiganya tercebur. Dua dari tiga korban berhasil dievakuasi dengan kondisi satu selamat, satu meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Sementara satu orang dikabarkan hilang terseret arus dan baru ditemukan setelah tim penyelam dikerahkan. Menurut pelaksana harian Kepala Basarnas Tanjung Pinang, Miswadi, korban ditemukan di dasar laut oleh penyelam dari tim Sargabungan. Saat ini kedua korban meninggal telah dibawa oleh keluarga masing-masing untuk proses pemakaman. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan acara kami berikutnya. Saya Dewa Depari, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!